Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Inter akan menjamu Torino pada Giornata ke-6 Pertandingan tersebut akan dimainkan di Giuseppe Meazza Sabtu malam pukul 23.00 malam waktu Indonesia Barat Inter sejatinya wajib meraih kemenangan di pertandingan tersebut jika masih ingin terus menjaga asa bersaing memperebutkan Scudetto Lebih penting lagi kemenangan atas El Toro akan meningkatkan mentalitas dan rasa percaya diri para pemain Nerazzurri Pasukan Simone Inzaghi sejatinya telah menelan hasil mengecewakan di awal musim ini Inter selalu takluk ketika menghadapi tim besar Di ajang Liga Italia misalnya mereka tumbang 1-3 dari Lazio dan dibekuk 2-3 oleh rival sekota AC Milan Tercatat Lautaro Martinez dan kolega sejauh ini hanya mampu menang atas tim-tim yang secara level berada di bawah mereka Misalnya saja Cremonese, Lecce dan Spezia Inter sendiri kini tertahan di posisi ke-8 kelas mensementara Liga Italia 2022-2023 dengan koleksi 9 poin Maka dari itu kemenangan setelah tumbang dalam derby de la Madonina Nerazzurri dihajar Boyd Munchen 0-2 di ajang Liga Champions 2022-2023 Di sisi lain Torino sedang menempati posisi yang lebih baik dari Inter Tim asuhan Ivan Juric itu telah mengemas 10 poin dan menempati tangga ke-6 kelas men Maka dari itu bukan hal mudah bagi Inter untuk merauh poin penuh akhir pekan ini Sky Sport Italia memprediksi starting 11 Inter saat menjamu Torino Sabtu malam nanti Di posisi penjaga gawang Kapten Samir Handanovic akan menggeser Andre Onana dan akan kembali memulai dari awal Skriniar, Defray dan Bastoni akan kembali mengisi posisi trio-back Barela yang diistirahatkan di Liga Champions akan kembali menemani Calhanoglu dan Brozovic di lini tengah Di Marco dan Darmian akan mengisi posisi back sayap Sementara lini depan Inzaghi masih mempercayakan kepada duet Lautaro dan Edin Zeko Tim pelatih dan para direktur Inter mendadak menggelar pertemuan Pasca kekalahan dari Ban Munchen di laga perdana Liga Champions kemarin Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia bahwa para direktur Nerazzurri menggelar pertemuan darurat Dengan pelatih Simone Inzaghi beserta squad Inter untuk merumuskan langkah-langkah konkret Dalam merespon serangkaian kekalahan yang didarita Nerazzurri dalam beberapa pertandingan terakhir Inter tidak hanya kalah dari Ban Munchen di Liga Champions Tetapi juga dipermalukan oleh rival sekota AC Milan dan Lazio di ajang Serie A Ini masih awal-awal musim dan para direktur menekankan kepada semua orang di klub Bahwa masih ada waktu untuk berbenah dan bergerak maju Direktur meminta para pemain agar segera melupakan kekalahan-kekalahan tersebut Tetapi mereka juga didesak lebih bertekad agar bisa segera bangkit Untuk dapat mengangkat moral tim agar tidak kehilangan banyak poin lagi ke depannya Saat ini hingga pekan kelima Serie A posisi Inter Milan terpuruk keurutan 8 klasmen sementara Dengan hanya mengoleksi 9 poin Terpaut 4 poin dari sang pemuncak yang saat ini ditempati Atalanta Penentuan nasib pelatih Simone Inzaghi di Inter Milan dikabarkan berdasarkan dari 3 hasil laga Nerazzurri berikutnya Yakni melawan Torino, Victoria Pleasant, dan Udinese Simone Inzaghi tengah menjalani musim keduanya sebagai pelatih Inter Milan pada musim 2022-2023 ini Pada musim pertama menjabat sebagai pelatih Nerazzurri Inzaghi berhasil mempersembahkan dua trofi Yakni Coppa Italia dan Piala Super Italia Namun ia gagal mempertahankan gelar Scudetto Meski mampu mempersembahkan dua trofi pada musim lalu Desas-desus soal masa depan Inzaghi kini menjadi perbincangan hangat Setelah hasil buruk yang diraih Lautaro dan kawan-kawan di awal-awal musim ini Inter tidak hanya kalah dari Ban Muncan di Liga Champions Tetapi juga dipermalukan oleh rival sekota AC Milan dan Lazio di ajang Serie A Kekalahan menyesakan tersebut membuat media-media di Italia Mulai mencium kegusaran besar manajemen Inter terhadap Kinerja Inzaghi Salah satunya adalah surat kabar yang berbasis di Turin Tutosport Yang melaporkan bahwa posisi sang pelatih saat ini Mulai terancam dan ia bisa dipecat jika tidak dapat meraih hasil positif Di tiga laga Inter berikutnya melawan Torino, Victoria Pleasant dan Udinese Ketiga lawan tersebut di atas kertas adalah lawan mudah bagi Inter Namun kesalahan sedikit saja dari tiga laga tersebut Bukan tidak mungkin Inzaghi didepak dari kursi pelatih Dalam laporan lain Tutosport menulis bahwa mantan pemain Inter Dejan Stankovic Telah dipersiapkan apabila hubungan dengan Simone Inzaghi Harus diputus lebih cepat Pelatih berusia 43 tahun itu dipandang menjadi kandidat potensial Karena telah mengetahui kondisi Inter luar dan dalam Selain itu tuntutan gajinya tidak akan memberatkan Nerazzurri Pemilik Inter saat ini Suning Group diwartakan sudah siap untuk menjual Nerazzurri Bahkan perusahaan raksasa asal Cina itu telah memberi mandat kepada Goldman Sachs Untuk mencari investor baru yang mau mengakui sisi Inter Hal ini diklaim oleh jurnalis Italia Fabrizio Biasin Bahwa keluarga Zan telah meminta Goldman Sachs selaku perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat Untuk mencari konsorsium baru yang bersedia membeli Inter seharga 1,2 miliar euro Suning telah santer dikaitkan dengan penjualan Inter selama beberapa waktu Karena masalah finansial Hal itu memicu keraguan tentang kelangsungan kepemilikan mereka atas klub Belakangan ini mereka sudah ada rumor kalau perusahaan investasi Arab Saudi PIF Tertarik pada Nerazzurri setelah mengakui sisi klub Liga Inggris Newcastle United Berikut tweetan dari Biasin di akun Twitternya terkait rencana Suning menjual Inter Keluarga Zan telah memberi Goldman Sachs mandat untuk menjual Inter Ungkap Biasin Biasin kemudian mendekankan bahwa penjualan Inter tidak berarti sudah dekat Hanya proses eksplorasi telah dimulai untuk mengetahui apakah ada investor yang berminat Permintaan mereka adalah 1,2 miliar euro Ini tidak berarti bahwa pembeli akan ditemukan besok Tetapi memang benar bahwa prosesnya telah dimulai Romelu Lukaku diperkirakan baru akan kembali merumput dalam pertandingan seri A Inter Milan Melawan Udinese pada tanggal 18 September mendatang Sebagaimana diketahui penyerang tim Nas Belgia itu harus menepi membela Nerazzurri Karena di backup cedera beberapa waktu lalu dan telah berjuang keras agar bisa pulih sesegera mungkin Menurut pemberitaan dari Gazeta The La Sport bahwa Lukaku terus berusaha untuk dapat kembali merumput sesegera mungkin Dan ia kemungkinan sudah dapat tersedia di squad saat lawatan Kavriuli menghadapi Udinese di pekan ke-7 seri A Kembalinya Lukaku tentunya akan menjadi suntikan bagus bagi tim besutan Simone Inzaghi Yang tengah berusaha keluar dari keterpurukan Lukaku telah kembali ke kota Milano untuk melanjutkan kerja kerasnya mengatasi ketegangan di pahak kirinya Yang telah membuatnya absen di tiga laga terakhir Inter melawan Kremonese, AC Milan dan Bayern München Tidak ada kemungkinan bagi pemawan berusia 29 tahun itu untuk bisa tampil menghadapi Torino besok Dan begitu juga dengan laga melawan Victoria Pleasant di laga kedua Liga Champions Namun Lukaku berusaha agar dapat pulih sepenuhnya tepat waktu sebelum duel menghadapi Udinese Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!